Litbang Kompas merilis hasil survei soal seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi terhadap sosok Capres Pilpres 2014 atau 2024 dan hasilnya 15,1 persen responden yakin memilih sosok Capres yang didukung Jokowi. Litbang Kompas merilis hasil survei mengenai seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi Dodo terhadap sosok Capres Pilpres 2024. Hasilnya hanya 15,1 persen responden yang yakin memilih sosok Capres yang didukung Jokowi Dodo. Survei yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi ini berlangsung pada 24 September hingga 7 Oktober 2022. 15,1 persen responden yakin memilih sosok Capres yang didukung Jokowi. Sementara 35,7 persen responden masih mempertimbangkannya, 30,1 persen responden tidak akan memilih sosok yang disarankan Jokowi dan 19,1 persen sisanya tidak tahu. Gerindra menyebut sinyal Jokowi untuk Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto salah satunya tak serta merta harus langsung terlihat potensi keterpilihannya. Namun bukti baiknya Enerja Menhan. Ya saya pikir puji memuji itu kan bukan untuk tujuannya juga supaya menang Pilpres. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi kepada Menteri-Menterinya tidak hanya Pak Prabowo itu kan ungkapan yang memang diberikan Presiden yang puas atas kinerja terhadap pembantu Presidennya. Dan bahwa itu dikait-kaitkan dengan kontestasi Pilpres. Ya saya pikir juga pemilih kita juga sudah cerdas dan bahwa 15 persen kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden. Tapi kan selebihnya juga masih akan melihat sejauh mana juga kinerja Menteri-Menteri yang kemudian dipuji oleh Pak Jokowi. Sementara PDI Perjuangan menilai berapapun persentase survei tetap berpengaruh tak bisa disimpulkan langsung besar-kecilnya saat ini. Kalau seseorang punya modal 20 dapat 15 jadi 35. Bagi kami pengaruhnya tentu ada. Soal besar-kecil tetap relatif. Litbang Kompas menulis, kebimbangan publik ini bisa jadi dipengaruhi faktor belum bulatnya rasa percaya dan keyakinan publik pada kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi. Survei Oktober 2022 mencatat penurunan penilaian kepuasan publik atas kinerja pemerintahan yang berada di angka 62,1 persen. Tim Liputan Kompas TV